Ini kondisi terkini dari semayan seledri kita. Assalamualaikum teman-teman sahabat pembudidaya, kali ini saya akan coba bagikan tutorial menyemai seledri dengan menggunakan seperti bag plastik. Ini sudah tidak terpakai, dan disini saya akan lakukan dengan cara ditabur. Ini adalah cara paling mudah dalam menyemai seledri. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan menyemai seledri, mungkin bisa simak video ini. Mudah-mudahan tutorial yang kami bagikan bermanfaat buat teman-teman. Jadi karena ini rapat ya, jadi ini akan saya lubang dulu. Jadi teman-teman bisa gunakan tempat atau wadah yang lain ya, misalnya menggunakan pot yang sudah... Kalau pot kan sudah ada lubangnya ya di bawah, jadi tidak perlu dilubang lagi. Karena ini belum ada, jadi ini akan saya lubangi dulu agar nantinya tidak terlalu lembab ya media semainya. Ini saya lubangin dulu, jarang-jarang saja. Yang penting air bisa mengalir keluar ya. Yang penting airida juga mengenai selanjutnya. Yang penting air pasada, dan enkotong air untuk memahami setelah. Yang penting air. Dengan air pot yang sudah dihormat, jadi jangan lupa. Yang penting air. Yang penting air panas. Dan tinggal air dan dihormat. Dan tinggal air panas. Yang penting air. Dan tinggal air panas. Dan tinggal air panas. Oke ini sudah saya lubangi temen-temen langkah selanjutnya ini akan saya isi dengan media semai atau dengan bisa menggunakan tanah ya ini tanah biasa ya temen-temen tanpa campuran apa-apa dan ini tidak kita isi penuh jadi disini yang penting eh tinggi dari media semai itu cukuplah untuk pertumbuhan akar selama masa semai Nah setelah kita ratakan seperti ini ini masih ada jeda ya masih ada rongga di sini ini memang sengaja tidak kita isi penuh nah fungsinya untuk apa nanti kita kasih tahu teman-teman setelah semen itu tumbuh selanjutnya kita siram ya teman-teman kita basahi kita siram sampai jenuh dan setelah disiram kita tunggu sampai airnya meresap Oke ini airnya sudah turun baru langkah selanjutnya kita tabur benihnya secara merata nah ini benih yang kita pakai disini kita pakai disini ada benih seledri adu dari panah merah kita masukkan ke dalam wadah ini rencananya menyembaknya sebanyak ini ya teman-teman kita taburkan saja secara merata ya 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 selamat menikmati oke setelah kita tabur secara merata kemudian kita tutup bagian atasnya menggunakan tanah lagi tapi tipis-tipis kita taburnya nah ini sudah kita tutup dengan tanah kering lembut kita tabur secara merata tipis-tipis ini kan penutupnya tadi masih kering ya teman-teman terus kita basahi lagi khusus membasahi bagian atasnya saja bagian penutupnya yang tadi kita gunakan masih dalam klitik oke cukup semuanya selesai terakhir kita tutup menggunakan tarung oke teman-teman sahabat temudidaya ini semain kita sehari ini genap 10 hari kemarin semain tanggal 5 dan sekarang sudah tanggal 15 jadi genap 10 hari kita buka ya teman-teman seperti apa kondisinya wow lihat teman-teman ketumbuhannya bagus banget rata nah ini yang pakai nampan ini kayaknya kondisinya terlalu lembab ini teman-teman jadi setelah kita buka tutup ini adalah masa-masa yang rawan ya teman-teman jadi yang harus kita lakukan jangan sampai ini terkena sinar matahari secara langsung kemudian yang kedua kita harus menjaga kelembabannya nah menjaga kelembaban ini kita tidak boleh menyiram terlalu banyak ini terlalu lembab ya kalau yang seperti ini terlalu lembab ini kita biarkan dulu jangan disiram biarkan dia agak kering sedikit jadi menyiramnya itu dengan menggunakan sprayer yang lembut sekali lagi jangan terlalu lembab karena kalau terlalu lembab dia nanti akan busuk nah yang menggunakan nampan ini mungkin airnya tidak lancar keluarnya ya sehingga dia menggenang jadi mungkin perlu sedikit diganjang ini ya biar airnya turun oke seperti itu ya teman-teman jangan menggunakan pupuk apapun jadi biarkan aja dulu dia tumbuh secara alami selama dalam semayan seperti ini oke ya kita lihat lagi nanti oke teman-teman ini kondisi terkini dari semayan seledri kita sekitar 10 hari setelah saya review kemarin berarti semayan ini sekarang berusia kurang lebih 20 hari ya teman-teman nah di usia 20 hari setelah tabur biji ini kondisinya seperti ini daun aslinya sudah keluar ya daun yang keritingnya jadi memang idealnya untuk semayan seledri itu sekitar 25 hari ya jadi beberapa hari lagi ini sudah bisa ditanam oh ya teman-teman ini kemarin saya mau kasih tau teman-teman kenapa tanahnya tidak penuh ya kenapa ini dikasih rongga ya disininya antara tanah dengan wadahnya ini agar kemarin pada saat ini ditutup dengan karung ya kemudian biji seledri ini berkecambah dia tidak langsung mengenai tutupnya gitu ya itu tujuannya teman-teman dan kemarin ini sempat sempat lembab ini sudah saya kasih ganjal menggunakan bambu agar airnya lancar ya jadi ini mungkin 4 atau 5 hari lagi ini sudah bisa ditanam oke saya akan melakukan penyiraman teman-teman jadi saya melakukan penyiraman sehari sekali setiap sore saja jadi kita menyiramnya menggunakan sprayer lembut seperti ini ya karena semen seledri ini bener-bener sangat rawan ya untuk perlu kehatian makanya biasanya mungkin teman-teman masih gagal menyemai seledri ini ini salah satunya dari penyiramannya ya menggunakan air yang terlalu besar sehingga dia mungkin robo atau menyiramnya terlalu basah sehingga semayan itu tanaman seledri-nya busuk oke cukup teman-teman seperti itu saja menyiramnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati